Halo, aku Ella, aku orang keluar dari Saka, Kewadu ini. Sekarang aku lagi menemukan anak aku yang dulu pulang sekolah. Karena dia lagi asik main di dalam. Jadi intinya sih menyenangkan banget kayaknya ya sekolah di sini. Buat anak aku dan buat anak-anak mungkin jadi bisa-bisa. Mungkin anaknya gak mau pulang-pulang. Satu hal lagi, di high school aku mau hal yang mungkin gak ambil di sekolah lainnya. Lebih safe gitu. Jadi hubungan antara guru dan orang tua, guru dan murid itu lebih. Kayaknya sempatnya lebih ke keluargaan aja semuanya. Jadi aku bisa ngobrol dengan anak-anak. Even festival, event marketing, dan lain-lain. Ini bisa juga dengan anak-anak. Bisa nanya-nanya, atau bahkan bisa kasih masukan. Semuanya terima dengan aku. Jadi itu bikin aku malah ngerasa lebih safe gitu. Susah karena anak-anak punya baik di sekolah lain. Dan itu yang paling utama buat aku sih. Ini yang mana. Dan, yang nomor satu lagi, fun. Buat anak. Halo, saya Afilyani. Mamanya Ismi Hadiani Putri. Yang sudah sekolah di High School sejak umur 2 tahun. Saya melihat perubahan yang signifikan sama anak saya dari 2 tahun dan sekarang sudah 15 tahun. Dan itu semua di High School. Ternyata yang pertama yang diajarkan di High School yang menurut saya patut ke contoh adalah dia menjadi mandiri. Di mana dari kecil mereka diajarkan makan sendiri, kemudian melakukan apapun itu dengan dirinya sendiri. Yang kedua, saya melihat anak saya sekarang menjadi percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena ternyata banyak proyek dan banyak pekerjaan-pekerjaan anak-anak itu yang harus dipresentasikan kepada orang tuanya. Sehingga membuat mereka percaya diri untuk presentasi di depan orang. Yang ketiga, ternyata di sini diajarkan universitas. Dari umur 2 tahun, anak saya sudah bisa sebagai pemimpin. Nah, saya lihat Indonesia ini butuh generasi-generasi yang ke depan menjadi generasi yang bisa milenial ini. Akan membuat Indonesia lebih baik. Dan saya yakin High School akan menjadi salah satu yang menelorkan generasi-generasi yang hebat. Saya berharap High School Perut mempertahankan fitunya. Oleh karena itu, jangan lupa memasukkan anak ke High School. Selamat buat High School. Halo. Halo. Saya Rayyana. Saya ibu dari ARRIX 89A. ARRIX 670C dan GAPAN K1D. Kesan saya tentang High School Meditaro adalah saya sangat suka dengan sumber pendidikannya. berikutnya, karena saya rasa sistem High School di sini sangat meng-empower bahkan anak-anak dan juga confidence-nya mereka. sangat kelihatan dari anak ASS yang masuk di High School. Saya bisa melihat itu untuk mereka yang baik dan juga self-confidence-nya sangat terbang di sini. dan yang lebih berkesan buat saya di High School Meditaro adalah kekeluargaan. Di mana di sini semuanya baik parents, students, teachers, semuanya saya sangat merasakan kekeluargaan yang erang dari keluarga High School Meditaro. Jadi, gua High School, semoga tanpa sukses dan tambah banyak kerja tanpa di sini. Terima kasih. Hai. Nama saya Sony, orang tua ASK, nama saya Marika Michelsonno Kutting. Pesan yang saya dapatkan selama anak saya sekolah di sini. Sejak sekolah di TK sebelumnya, ASK itu sangat kemalu. Sangat kemalu sekali. Namun ini crazy buat kami setelah masuk ke High School Meditaro di Sia. Perkembangan jiwa dan perkembangan fisik yang telah diperima oleh yang bersangkutan. Sangat baik sekali. Sangat surprise bagi kami, saudara-saudara. Karena perkembangan itulah yang dibutuhkan oleh kami. Dalam hal ini, High School telah membantu khususnya guru-guru yang telah mengajarkan yang bersangkutan selama ini. Sangat memberikan energi positif di dalam perkembangan dengan saya. Saya sangat beruntung. Kami sangat beruntung sebagai orang tua memilih sekolah yang tepat bagi perkembangan jiwa Raja ASK yang bersangkutan. Terima kasih. 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 berjalan I dando palabra naik dia. Terima kasih. Terima kasih. Serima kasih. Terima kasih. Dalamvan Daim. Terima kasih atas semua kerjasama yang baik selama ini. Bye! Hai, saya Firdy Ismail, saya Andrea Ibu Derry Eldif atau DIVO K1K Kesan dalam saya sekolah di high school menurut saya, satu, sesuai dengan karakteran saya Kedua, kulit-kulungnya juga cocok dengan anak saya Ketiga, sekolahnya itu nyaman, aman, terus ada komi Jadi anak-anak itu tidak merasa terbebani untuk berangkat ke sekolah Mereka fun, enjoy, dan extra happy Jadi kebanyakan anak kalau pergi ke sekolah itu udah boring, tired, capek, ada yang kesel Tapi kalau dia everyday mommy gitu Kadang-kadang jam jam pagi udah ngajak berangkat sekolah Pokoknya high school pintarok, fun, mommy happy, anak happy, dan perkembangan anak sangat signifikan Thank you high school, bye! Halo nama saya Jarod, saya ayah dari Labi45A dan Ezra di perporum PCI di sekolah High School pintarok Menurut saya sekolah High School pintarok menyediakan lingkungan yang sehat, child friendly Staff yang juga helpful, lingkungannya nyaman lah pasti Dan itulah yang membuat saya yakin menyekolakan anak saya di sekolah High School pintarok Bagaimana dengan anda? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati